klik pekan ini melihat sejarah perubah lewat augmented reality di ponsel memilih beragam aksesoris dan riasan dengan kecerdasan buatan dan apa dampak positif dari video game teknologi augmented reality kini semakin berkembang pesat apalagi dalam beberapa tahun terakhir AR juga digunakan dalam ponsel nah reporter BBC News Click Lara Lewington akan mencobanya untuk Anda kisah dokumenter tentang alam karya David Attenborough kini bisa dirikmati melalui aplikasi bernama Museum Live di ponsel termasuk bagi pengguna iPhone di Indonesia dengan biaya Rp49.000 using augmented reality the app combined some of the newest production methods with some of the oldest stuff that we know about our planet taking you on a trip to meet some prehistoric creatures and have a look at some natural history this is Museum Alive the detail is incredible when you do men got to get around to see those teeth at the moment the experience features three animals we've got an opabinia which is an ancient sea creature for you know over 350 million years old we have dimorphodon which is one of the first flying pterosaurs and we have smilodon as a saber-toothed tiger which many people will probably recognize in the likes of Ice Age there are some extinct creatures here that I've always wanted to meet the way you can zoom in and the detail is just incredible pengguna juga bisa melihat aneka landscape dalam format augmented reality there's a tree growing out my carpet the assets provide a photo real quality because they were captured using photogrammetry pipeline so things like the bark of the tree in the scene where dimorphodon the flying dinosaur jumps off you can actually go in and see high resolution detail and that type of experience we haven't seen before on a mobile device we may have seen on a desktop gaming machine and or a headset in VR that's tethered to a gaming pc but now we're starting to see that type of quality being delivered on a mobile device it does only work on an iPhone 8 or above though or a similarly aged iPad there is no android version and at the moment there are only a few creatures to look at but more are being created including a not so dead dodo teknologi augmented reality membuat banyak konten ilmu pengetahuan dan sejarah bisa disampaikan melalui ponsel dengan cara yang lebih menarik robot kubus ini bisa bergerak lebih fleksibel dibanding robot lain sejumlah kubus dengan jaringan magnet bisa saling berkomunikasi menggunakan sinyal cahaya dan teknologi sejenis barcode setelah saling berkomunikasi mereka bisa mengetahui posisi masing-masing dan membentuk aneka formasi yang berbeda pola manuvernya mencapai 24 gerakan we call them M blocks where M stands for motion magnet and magic the robots can detect each other and know who they are and this information can be used by the entire group to achieve global goals M blocks juga dilengkapi rem yang bisa membuat roda dalam kubus berhenti sistem pengreman sangat berguna untuk mengontrol pergerakan M blocks terutama saat bermanuver secara ekstrem if you build a fixed architecture robot that robot will perform well for the tasks it's been designed M blocks create more flexible systems they are able to flatten themselves they are able to aggregate they can crawl up towers or bridges they can also go through tiny pipes M blocks dirancang untuk sejumlah layanan pemantauan tapi perancangnya menyatakan M blocks juga bisa dikembangkan untuk permainan interaktif detak jantung suhu badan dan langkah kaki kini kita bisa memantau beragam data vital dari dalam tubuh semua data vital dari telepon seluler bisa dihubungkan dengan komputer untuk memantau kondisi kesehatan tanpa harus pergi ke rumah sakit tapi kami akan ajak anda untuk melihat teknologi pemantauan organ tubuh yang lebih canggih sensor kecil yang ditanam di dalam jantung manusia ada sekitar 26 juta orang di dunia yang mengalami gagal jantung kami menjumpai pria berusia 71 tahun yang mengalami kelainan jantung di rumah sakit Hammersmith Inggris saya mempunyai pria berusia dengan konsultans dan tentu saja dengan berjalan itu selalu ada masalah karena pembantauan sangat lama saya bisa berjalan 15 jam dan kemudian saya harus berhubungan dan mengumpulkan suhu sensor mikrokomputer akan dipasang ke dalam jantung Andrew dokter berharap bisa terus memantau kondisi jantung Andrew dari data yang dikirim sensor jadi ini mungkin adalah langkah besar maksudnya kita bisa mengatur medikasi pada saat awal yang menurunkan simptom dan menurunkan kritis ke hospital sensor akan dipasang di bagian atrium jantung setelah berada pada posisi yang tepat sayap sensor akan mengembang agar posisinya tidak berubah sensor ini bisa terus mengirim data tanpa memerlukan baterai tambahan proses pengisian ulang dayanya mirip seperti proses isi ulang daya tanpa kabel sabuk pengisi ulang daya juga berfungsi sebagai alat pengambil data setelah diunduh data bisa disimpan di dalam sistem yang bisa memberi peringatan pada dokter jika terjadi kondisi darurat operasi pemasangan sensor ke dalam jantung Andrew masih berlangsung proses operasinya berakhir dengan sukses kami mengunjungi Andrew kembali satu bulan setelah operasi pemasangan sensor di jantungnya dokter mendapat banyak data penting untuk menentukan perawatan yang tepat untuk Andrew lalu bagaimana kondisi Andrew sendiri? emosionalnya sudah saya bisa melihat masa depan saya merasa saya hanya memasak di kamar hanya menunggu sesuatu yang terjadi tapi sekarang ada kemungkinan penyakit yang lebih lanjut dunia fashion tidak hanya seputar gaya berbusana reporter BBC Newsclick Jen Kopsteig akan mencoba beragam aksesori fashion terutama yang memakai teknologi keindahan warna bunga sering menginspirasi gaya fashion dan pilihan riasan yang kita gunakan sayangnya mencoba beragam pilihan warna dan gaya busana kini cukup sulit dilakukan karena banyak gerai kecantikan yang tutup di era pandemi tapi ada aplikasi baru dengan kecerdasan buatan dan kacamata khusus untuk memilih riasan yang cocok ini adalah ZOZO glass by Japanese online fashion retailer ZOZO ini dibuat dengan pilihan warna yang berbeda di sekitar mata dan ketika Anda menggunakannya dengan aplikasi smartphone mereka Anda dapat menemukan warna yang terbaik untuk tona kulit Anda tanpa meninggalkan rumah pertama gunakan kamera ponsel untuk menentukan semua warna yang tersedia aplikasi akan mendeteksi warna yang sesuai dengan kondisi sekitar Anda pencahayaan sekitar juga ikut diperhitungkan agar riasan lebih sesuai dengan warna kulit rambut dan mata Anda wajah Anda akan dibagi dalam beberapa area untuk menentukan alas bedak yang sesuai aplikasi ZOZO juga bisa mendeteksi kadar melanin dan hemoglobin pada kulit Anda agar busannya yang dipilih sesuai dengan warna kulit Kami akan mempunyai warna AR, tetapi alas APR agar Anda memakai warna kulit untuk memasak 3 segit dan kemudian Anda dapat melakukan warna maka lurus tetapi alas APR itu menunjukkan bagaimana Anda akan menanyakan warna kulit itu karena jalan mengatakan itu Teknologi lain untuk menentukan ukuran kaki dari jarak jauh sudah bisa dilakukan menggunakan Zozo Mat. Sementara, Zozo Suit dipakai untuk menentukan ukuran badan Anda. Inovasi fashion ini diluncurkan ke publik pada Maret 2021. Konsumen bisa memperoleh kacamata secara gratis. Kami mencobanya dengan warna bunga yang berbeda. Pilih warna yang Anda suka, lalu aplikasi Lip Scanner akan menyarankan warna produk lipstick yang paling sesuai. Jika Anda tidak menyukai warna yang disarankan, masih banyak opsi lain yang bisa langsung dicoba. Perubahan warnanya akan otomatis muncul di bibir Anda. Setelah menentukan pilihan, produk pesanan akan dikirim ke rumah Anda. Inovasi bisa memudahkan kita untuk memilih riasan dan aksesoris dari rumah saat banyak orang yang masih enggan bepergian. Salah satu penembakan yang paling mematikan di Amerika Serikat terjadi di Las Vegas tahun 2017. Sebuah perusahaan di bidang keamanan merancang sebuah teknologi untuk mencegah insiden serupa terjadi lagi di Amerika. Mereka bekerjasama dengan kasino Westgate untuk menguji sistem keamanan yang baru. Alat pendeteksi senjata bisa otomatis memberi peringatan pada pihak berwenang. Alat pelacak senjata menggunakan sensor gelombang mikro untuk mendeteksi bentuk sebuah benda. Sensor lainnya melacak ancaman dari sebuah benda menggunakan medan magnet. Hasil analisa sensor diolah oleh komputer untuk menentukan jenis benda atau senjata yang disembunyikan. Tapi, apakah pengunjung yang datang akan terganggu dengan sistem baru ini? Jadi, apakah inovasi seperti ini bisa memberikan rasa aman atau justru membuat data pribadi kita terancam? TfL inherited them in the 1990s. Brewing underground, for us, works really well because it's a controlled environment. We can supply our customers consistently. Instead of putting a lot of LED lighting, et cetera, we thought work can naturally grow with less effort on basements. It's mushrooms. Our process is, initially, we sew the seeds onto a recycled carpet. That is put into a propagation germination room, which is dark and humid and quite warm. Once the seeds germinated, we send that into the farm for something like five to twelve days. The process starts with what is called a sponge, which is the seeds of the mushroom. We mix them with the coffee grounds that we collect from the coffee shops. The fungi colonize the coffee and it becomes a white block that will start fruiting. While it's producing light, the LEDs produce some heat. And that enables us to grow in that condition year-round. And that enables us to grow in that condition year-round. Then it's ready to harvest. Producing locally to the point of consumption, cuts down on the food miles, the distribution models, pollution, and reduce food waste, which is a massive issue globally. For us, sustainable farming would be a farming system that works with nature instead of against it. And we really hope that this is the way the future is going. Kakek Kate Hawkins diamputasi saat dia berusia 18 tahun. Salah satu olahraga favoritnya adalah seluncur salju, tapi sulit baginya berseluncur dengan kaki palsu biasa. Kat akan mencoba kaki palsu baru buatan dorset ortopedik. Mereka punya kaki prostetik yang bisa membuat seluncur salju lebih mudah dilakukan. Perlu waktu untuk menyesuaikan kaki palsu agar tidak membuat badan Kat condong ke depan atau ke belakang. Tadah! My legs. So I'm quite intrigued as to how these are going to feel. I actually have no idea. Oh wow. Good. Kaki palsu ini bekerja dengan memasukkan udara ke dalam silinder yang dapat disesuaikan. Tujuannya untuk mengontrol daya hambatan di kaki. Semakin banyak udara yang dimasukkan, semakin banyak pula daya hambatnya. Daya hambatan berpengaruh pada daya redam kaki palsu saat melewati gundukan atau permukaan berbatu. Tapi kaki palsu ini tidak murah. Harganya mencapai 88 juta rupiah sepasang. It's clear that they're not for walking. They're very, very rigid, very square, and very hard. But if I let my mind go and imagine myself snowboarding, which I've done badly in the past, I can feel that. And they move. And that's weird because I have not felt my feet moving that way for ten years. There's only one thing left to do, and it's try the feet out on some proper snow. I've come to an indoor slope, but I've got to admit, I'm feeling very nervous. Ini adalah Emma Gillespie, seorang prostetis di otobok. Dia akan ikut dalam uji coba ini. So you've ordered on these before, and how was that? Hard. But you did it? Yeah. So, one leg. Kat sebelumnya kesulitan berseluncur dengan kaki palsu lamanya. Tapi, kaki palsu barunya lebih fleksibel. Dia bisa menekuk lutut lebih mudah. Okay, here we go. Oh, she's going. I'm back. Oh, she's going. On afourth. Whoah! parce fragility Kate masih mempelajari kaki palsu barunya, tapi dia sudah bisa lebih bebas bergerak. Kakek buatan ini menawarkan teknologi yang luar biasa saat dipakai berseluncur Tapi tetap butuh pengendalian tubuh yang tepat saat melewati lintasan yang curam Sebab jika tidak, Anda akan tetap terjatuh Tetap menarik, ketika Anda menghubungkan teknologi dan kemampuan, Anda akan memberikan kemampuan dan kemampuan bahwa mereka bisa mencoba hal-hal yang mungkin tidak ada untuk mereka Jadi, itu menarik, tapi sekarang saya ingin kaki-kaki ini, dan mereka bergantung Selama pandemi COVID-19, banyak orang yang semakin lama bermain video game Padahal, bermain video game dianggap dapat mengganggu kesehatan Tapi, apakah ada dampak positif bermain video game? Kita lihat informasinya, lanjut lagi Pertama, bermain video game dianggap, tapi tidak mempunyai kemampuan Karena sekarang, semakin mempunyai kemampuan, tapi ketika kamu bermain video game, itu sangat mempunyai kemampuan Terima kasih, dengan semua yang terjadi di dunia, ini adalah menarik untuk mempunyai kemampuan Kami bisa mencoba untuk mempunyai kemampuan Dari lockdown, kami semua merasa sedikit dari satu-hal dan tidak melihat satu-hal yang beradaan Jadi, game mempunyai kemampuan dengan baik Mereka beradaan beradaan yang beradaan yang beradaan Kami bisa melihat dengan anak-anak, itu normal untuk mereka beradaan 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 Dan, ya, itu merupakan yang beradaan yang beradaan Ya, cool, mari kita lakukan itu Currently, actively, I play Monster Hunter World and Animal Crossing I play both of them because I can play them with my brother He lives in Germany and I live here Yeah, I was playing together, it's just been a little bit like a, I don't know, family day out We just, we just had a WhatsApp call and played Animal Crossing for hours And just talked about things and we talked about his work and we talked about my work But then mostly we just spend time virtually together I think it's pretty clear that people think that playing video games is helpful for their mental health I think that they're probably one of a lot of tools that we have available to us If we know how to play games and we connect to our friends through play Hello and welcome to the Crash as a Ruz Community Championship I set up a league on Dirt Rally, or Dirt Rally 2.0 With a bunch of people that don't play racing games To decide who was the worst racer out of a lot of us It's turned into a real community thing And a lot of the people that take part say that it's the highlight of their week I live with depression and anxiety and, to a lesser degree, agoraphobia And just doing the streaming, sort of being forced, in a way, to do this streaming every week Has really helped to get me out of my shell and deal with a lot of the anxiety Well done Obviously you can spend too much time doing just about anything, even exercise And so the question really becomes not how much are you playing a game But why are you playing a game So our research indicates that if you're playing a game because you feel like you want to It's probably good for you It's probably related to It kind of fits nicely with the other parts of your life But if you tell us that you're playing because you feel like you have to Out of a sense of compulsion You actually aren't having much fun You're doing it because you're kind of like a hamster in a wheel And really it's the quality of engagement, not the quantity that matters Itu tadi klik pekan ini Anda juga bisa menyaksikan program ini di Youtube BBC News Indonesia Sampai jumpa pekan depan Sampai jumpa pekan Sampai jumpa pekan Sampai jumpa pekan